Halo guys, ketemu lagi. Kenalin lagi namanya Asus ZenBook Flip UX362 nih guys. Jadi dari namanya aja udah ketara kalau salah satu kelebihan daripada laptop ini bisa flip hingga 360 derajat nih. Terus kira-kira fitur lain apa aja sih yang ada di pada laptop ini? Nah sebelum itu like dulu videonya dan subscribe channel ya. Dan hal pertama yang menarik perhatian gue tuh tidak lain bilang bukan adalah ukurannya yang compact dan minimalis. Jadi pada Asus Flip 13 ini tuh memiliki berat hanya sekitar 1,3 kg aja. Jadi gak ada lagi kata malas bahwa laptop kan laptopnya berat nih guys. Dan walaupun cukup enteng tapi kalau menurut gue sih untuk overall daripada material bodynya ini cukup premium. Terus kalau kita berada di bagian bodi depannya disini tampak jelas logo Asus dan juga masih beraksen circle gitu yang pokoknya ciri khas daripada Asus. Dan yang gue pegang ini adalah varian warna Royal Blue. Sebenernya ada satu varian warna lagi di mana warnanya itu kalau gak salah namanya adalah Gun Gray. Nah terus pada saat membuka laptopnya kalau kebiasaan gue sih lebih nyaman menggunakan dua tangan seperti ini guys. Tapi kalau misalkan menggunakan satu tangan agak suka ngikut bagian keyboard bawahnya ini. Jadi lebih nyaman menggunakan dua tangan seperti ini. Dan pada saat kalian buka kalian tampak jelas kalau misalkan layar ini cukup bezel-less ya. Karena emang Asus sendiri katanya menggunakan fitur nano edge display. Yang mana untuk bezel kanan dan kirinya itu cukup tipis berbandingkan dengan laptop 13 inch lain pada umumnya. Yang mungkin agak sedikit tebal itu bagian bawah karena ada logo Asus dan bagian atas ada sedikit webcam di bagian atasnya. Masih ada juga dengan teknologi Ergolive Design yang mana bila kita buka laptopnya akan ada bagian bawah engsel yang sedikit menaik nih guys. Dan ini memberi kenyamanan kita pada saat mengetik dan sedikit ruang untuk sirkulasi udara. Nah terus untuk fitur daripada Ergolive Handsnya ini bisa kita putar hingga 360 derajat. Contohnya seperti ini nih guys. Nah lho oke. Waduh mbaknya sulap. Enggak sih senjatanya memang fiturnya seperti ini. Dan kira-kira untuk apa sih fitur kayak gini? Ya pastinya buat gaya lah. Eh enggak juga sih. Jadi misalkan kalau misalkan kalian mau presentasi ke klien. Semisalkan tempatnya tuh kayak kurang lebar. Kondisinya tidak memungkinkan untuk membalikkan laptop kalian. Kalian tinggal putar aja tuh laptopnya dan kasih unjuk ke kliennya bawah yang dimaksud adalah seperti ini loh gitu. Dan pada bagian akhirnya ini juga mendukung touchscreen nih guys. Jadi kita bisa jadikan juga sebenarnya sebagai tablet seperti ini. Contohnya ya. Seperti ini. Atau misalkan kita bikin portrait pun bisa seperti ini. Tapi emang kayak kurang nyaman gitu. Karena kalau misalkan dijadiin tablet. Karena agak berat sih kalau misalkan buat nanteng-nanteng kayak gini. Atau misalkan ini berguna banget bagi kalian yang suka menggambar kegiatannya kayak mendesain sesuatu gitu ya. Yang menggunakan Asus Pen itu bisa pada bagian layar ini. Karena emang pada saat kalian beli si Asus ZenBook Flip UX362 ini dilengkapi juga dengan Asus Pen. Dan sorry banget nih pada video kali ini juga demo unit yang gue pegang ini dilengkapi dengan Asus Pen. Jadi tidak usah khawatir pada saat kalian beli harusnya sudah dilengkapi juga dengan Asus Pen. Oh ya kalian gak perlu khawatir rusak ya untuk bagian Ergo Leaf Handsnya ini. Karena info dari orang Asusnya itu dapat berputar hingga 20 ribu kali putaran. Wadaw. Dan bagian layar kita beralih ke bagian keyboardnya nih guys. Jadi untuk ukuran keyboardnya seperti keyboard pada umumnya ya. Artiannya tidak ngecil seperti laptopnya. Terus juga nengapin dengan LED backlit yang memudahkan kita pada saat kita mengetik di kondisi yang minim cahaya nih. Dan salah satu yang gue suka juga jadi pada bagian keyboard ini gak ada lagi ya tombol power. Jadi kalau dulu tuh gue suka ngeluh suka salah pencet antara delete ataupun tombol power ya. Dan sekarang tombol powernya bina ke bagian kiri nih guys. Dan ini sih bagus lah gitu. Jadi Asus mendengarkan apa kata temen-temen gitu. Terus kalau misalkan kita beralih ke bagian port-portnya di bagian kiri. Terdapat port power ada juga port jack audio dan juga port USB. Sedangkan ke bagian kanannya disini ada port type A, ada juga port type C, ada HDMI dan juga port power nih guys. Dan sayangnya gak lengkapi dengan port microSD ataupun SD card nih guys. Jadi kalau misalkan kalian mau memindahkan data dari smartphone ataupun dari kamera. Kalian bisa pakai tambahan pakai comforter nih. Dan fitur lainnya yang mungkin gak semua pakai nih guys. Ada juga fitur numeric pack disini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin gak terbiasa mengerjakan sesuatu hal kayak menghitung itu dalam menggunakan angka yang horizontal seperti pada bagian keyboard ini. Kalian bisa dipermudahkan menggunakan numeric pack yang ada di bagian sini. Karena urutannya tuh ya sama kayak kalian klik kakulator aja gitu. Dan ini sih bakal ngesupport bagi kalian yang suka bekerja mungkin bagian angka ngitung-ngitungan. Ada kah? Dan sedikit informasi untuk spesifikasi daripada Asus ZenBook Flip UX362 ini yaitu lakapi dengan CPU prosesor Intel Core i5-8265U. RAMnya 8GB yang terbang dari sebesar 512GB dengan SSD. Layar tuh 13,3 inch dengan jenis layar IPS. Beratnya tuh sebesar 1,3 kg dan ketebalnya tuh hanya 16,9 mm. Sedangkan untuk bagian layar dapat berputar hingga 360 derajat. Dan gak lupa menggunakan Windows 10. Sedangkan untuk performanya, kalau lagu pribadi sih seringnya menggunakan Asus Flip ZenBook UX362 ini pada saat kita mengetik skrip. Atau sekedar browsing-browsing cantik. Atau sekedar nonton film pun disini juga enak sih berasanya. Karena untuk bagian speakernya juga ngapain dengan fitur daripada Herman Kardon. Jadi untuk bagian suaranya kalian bisa dengerin langsung ya. Dan ketemu mereka lainnya. Pada saat kalian mau login ke laptopnya. Dan jadi gak lagi menggunakan password ya. Jadi bisa juga menggunakan AR kamera. Karena anak-anak juga dengan 3D AR kamera nih guys. Jadi bisa tinggal tatap aja gitu laptopnya langsung ke unlock si laptopnya. Yaudah. Jadi itu aja untuk sharing pengalaman pada saat nyoba si Asus ZenBook Flip UX362 ini guys. Jadi mungkin ini cocoknya bagi kalian yang mobil tasnya tinggi dan suka mengerja menggunakan pen ya. Dalam artian mungkin seorang designer mungkin ya. Dan bagi kalian yang mau gaya ya. Jadi misalkan kalian meeting gitu kan depan klien kayak menaikkan derajat kalian. Gak sih laptopnya bisa terbalik flip kayak gini. Yaudah tapi sesuai nanti dengan kebutuhan dan juga budget kalian berapa. Sekian dari gue. Jangan lupa like video ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. dan komentar aja di bawah tentang si laptop ini kayak gimana. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang. See you bye bye.